Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kembali lagi teman-teman bersama Taufik nah di video kali ini Taufik mau ngasih tutorial caranya gimana sih buat ngecharger sepeda listrik yang terbarunya ini dari sepeda listrik uwin play m70 yang terbaru teman-teman ini buat sepeda listriknya Nah di sini udah ada buat chargernya teman-teman ya tadi udah saya siapin ini buat chargernya ini buat chargernya teman-teman kita lihat dulu ini buat modelnya 484 12Ah jadi ini kita bisa langsung charger di rumah teman-teman jadi kayak teman-teman punya yang pakai kwh yang 450 atau yang 900 juga bisa soalnya kan oke nya 48 pol 12Ah ini buat charger sepeda listrik uwin play m60 tapi sebelum ke videonya teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe teman-teman langsung aja kita charger temen-temen Nah di sini teman-teman udah saya siapin untuk colokan dari listrik PLN colokan dari listrik PLN teman-teman ya teman-teman jadi harus punya soalnya takutnya di colokan di rumah teman-temannya jauh kayak gitu Nah tapi sebelum kita charger Nah di sini kita harus lihat dulu nah ini kan baru teman-teman ini sepeda listrik baru tapi baru juga tetap kita harus langsung charger jadi harus dikaliberasi kayak gitu kan di sini udah full teman-teman ya soalnya kalau buat ngelihat baterai sepeda listrik itu dari sini teman-teman ini kan merah putih satu putih dua putih tiga sama putih empat nanti kalau teman-teman pakai yang putih ini teman-teman mati terus dipakai lagi ini mati dipakai lagi ini mati nah ini satu lagi teman-teman harus langsung di charge jadi jangan dipaksain takutnya nge-drop kalau nge-drop ini susah teman-teman jadi harus di jemper Nah saya juga punya sepeda listrik yang lagi di jemper nah ini teman-teman jadi ini ngejempernya teh satu baterai udah satu hari teman-teman buat ngejempernya lumayan lama jadi disaranin kalau ininya satu lagi harus di charge nah ini kebetulan kan contoh ini teman-teman baru beli Nah itu harus langsung di charge teman-teman tapi ketika teman-teman pengen pakai dulu nah disaranin pakainya habis yang ini sama yang ini aja dua kalau mau langsung dipakai tapi alangkah lebih bagusnya ini kan baru harus langsung di charge di charge nya teman-teman teman-teman jadi ngecasnya kita ngeliatnya dari indikator pengecasan ini kalau yang ini kan kita lihat baterai ada atau enggaknya tapi kalau ngecas bukan ngeliatnya dari sini tapi dari si charger ini nah hal yang pertama teman-teman nah yang saya suka dan saya senang teman-teman ya untuk sepeda listrik uwin play m70 ini aman banget jadi kayak di rumah teman-teman ada bayi atau anak kecil ini kan aman jadi enggak kayak enggak bisa dicolok teman-teman ya soalnya kalau anak kecil kan suka ya takutnya ada poslet atau gimana ini aman banget jadi kalau kita pengen ngeliat charger nya ini ditekan aja teman-teman teman-teman disini nah wes otomatis teman-teman ya bagus banget itu buat lubang charger nya teman-teman lubang charger nya jadi kalau ngecas itu yang pertama disini kita siapkan charger sama colokan kalau teman-temannya jauh dengan colokan tapi kalau deket jadi nggak usah pakai terminal teman-temannya lebih cepat gitu langsung nyoloknya ke listrik PLN nya langsung nah disini kita siapkan eh colokan sama charger nah disini kita langsung masukkan ke sini nah disini teman-teman kita lihat dulu nah disini warna hijau menandakan si sepeda list si charger sepeda listriknya bagus kalau disininya padam itu ada dua-dua kemungkinan teman-teman ya di ininya udah rusak lampunya atau si charger nya yang udah rusak kayak gitu nah disini warna hijau kan disini kita masukkan sebelah sini nah masukkan kayak gini teman-teman gampang aja sih nggak susah nah pas kita masukkan nah disini harus warna merah kayak gitu jadi kalau warna merah disini menandakan pertama si chargernya itu ngisi teman-teman jadi kita ngecasnya itu masuk kayak gitu cuman ada salah satu kendala mungkin disininya tetap warna hijau nah itu biasanya teman-teman baterainya ngedrop atau enggak dari si kering kayak gitu jadi teman-teman harus cek dulu apakah si keringnya biasanya masih si keringnya suka ngehangus atau dari baterainya itu ngedrop banget disininya suka enggak ngisi tapi kalau yang ini kan ngisi nah jadi langkah yang pertama ketika teman-teman beli sepeda listrik yang baru harus langsung dicas nah biasanya dicas ini teman-teman ya tergantung sepeda listrik ada yang 4 jam ada yang 3 jam langsung hijau jadi kita tungguin aja teman-teman teman-teman ini warna hijau kayak gitu cuman untuk kedua kalinya sampai seterusnya itu sebaiknya di dua kalikan Kenapa karena kalau temen-temennya charger terus-terusan jadi nggak di jeda itu biasanya chargernya suka gampang rusak dan kendalanya di baterai baterainya gampang kembung kayak gitu soalnya kenapa kan kalau kita charger contohnya nih di cas tiga jam coba pegang aja sama teman-teman ini untuk baterainya pasti hangat apalagi 7 jam apalagi kalau temen-temennya mau tidur di cas bangun tidur dicabut itu jangan nggak boleh teman-teman ya ditakutkan baterainya kembung udah kembung kan kebanyakan cara yang namanya memicu meledak ya dari itu baterai kembung udah kembung kan teman-teman nggak tahu itu meledaknya dimana apakah lagi di cas atau dipakai atau di jalan atau dimana kayak gitu kan jadi diusahakan untuk pengecasan harus benar-benar teman-teman ya jadi pengecasan kedua kalinya sampai seterusnya itu harus di dua kalikan caranya gimana ini kan ngecas 7 jam atau 6 jam nah saya ambil yang 6 jam teman-teman ya supaya gampang nah disini kita cas dulu 3 jam kayak gini terus udah 3 jam kita cabut dulu ini cabut kayak gini teman-teman ya di sini kan otomatis mati kita diamkan setengah jam udah setengah jam ininya udah dingin baterainya udah dingin kita cas lagi cas lagi sampai ininya ya teman-teman warna hijau biasanya sih di 3 jam lagi atau 4 jam lagi kalau udah hijau langsung dicabut aja teman-teman ya supaya charger kita lebih awet dan baterai kita lebih aman mungkin kalau dari seri M70 saya suka banget teman-teman ya ketika kita beres ngecas nah ininya juga teman-teman otomatis jadi tinggal ditekan aja kayak gini kita masukkan kalau kita mau ngecas tekan dikit keren banget teman-teman ya jadi mungkin segitu aja teman-teman ya buat video pengecasan sepeda listrik M70 kali ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like dan subscribe dan juga tinggalkan dan jejak teman-teman dengan cara komentar di bawah teman-teman ya Nah mungkin sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh